Sampaikan juga, kan si mama baru kesini almarhumah. Beberapa bulan yang lalu, sehat, kita ngobrol, tante cerita bagaimana pelayanan dia di gereja dan segala macem. Tiba-tiba setelah covid, malah jadi stroke dan segala macem. Iya. Basically emang. Maaf ya, maaf ya. Maksudnya ini luka yang udah mau kering, kita tanyain lagi, kamu pasti mengingatnya aja sedih banget gitu. Kalau misalnya aku, secara mata aku pun, aku ngeliat mami itu sehat, mami kuat gitu. Dia ngadepin semuanya, dia bilang dia nggak pernah sakit. Dia memang ya ada darah tinggi diabetes, tapi memang dia selalu bilangnya biasalah namanya juga udah umur, dia bilang kayak gitu. Cuman memang waktu awal-awal memang ada, karena isolasi mandiri ini kan kita nggak pernah tahu ya, ternyata obat diabetesnya tidak dia minum gitu. Tapi memang seminggu setelahnya karena kita datangkan dokter, dokter bilang ini tolong ibu diminum ya obatnya gitu, karena ternyata gula darahnya makin tinggi nih gitu. Jadi hal-hal seperti itu sih yang ternyata, ya karena kita juga orang awam gitu, kita nggak ngerti gitu. Tapi sebelumnya waktu isolasi mandiri di rumah itu, ada kamu juga pada saat itu di rumah? Oh berarti mama benar-benar sendiri pada saat itu? Berdua sama papaku sih. Dan waktu, oh berdua sama papa. Tapi waktu mama... Sorry, papa mafet juga? Iya. Tapi survive ya? Iya. Waktu mama berangkat, Puji Tuhan, teratih. Waktu mama harus dilarikan ke rumah sakit, pada saat itu yang nganterin? Kita langsung nyari ambulansis. Jadi kamu ada, tapi sempat ada komunikasi sebelum mama ke rumah sakit? Sempat video call, kita sempat video call, di hari mami masuk rumah sakit itu, terakhir kali aku bilang, mami cepat sembuh ya, gitu. Terus mami ada? Ada nggak pesan-pesan khusus gitu? Nggak sih, sampai sekarang, ya mami dari dulu memang suka, apa ya, mengingatkan terus gitu, karena aku anak pertama, ya kita cuma berdua, aku dan manda, jadi ya diingatkan terus gitu sih. Anak ini cuma berdua, Angel yang pertama, manda yang kedua, gitu. Jadi mereka cewek-cewek doang, gitu kan. Nah ini ada artikel yang mungkin Angel juga bisa nanti jawab juga. Angelika Manopo ini, bermimpi sang ibunda bagi anaknya, punya keinginan memberikan nama banyak banget. Coba boleh keluar artikelnya? Ungkap mimpi sang ibunda bagi anak-anak yang keinginan mama itu banyak banget. Apa? Yang mama pengenin itu apa? Selain kalian pasti hidup rukun, menjadi berkat buat orang, selain itu apa ya mama pengen? Banyak sih. Mama ku tuh mimpinya luar biasa banget. Dia, apa ya, ya dia selalu, ber, apa ya, bermimpi tuh banyak gitu. Sampai sekarang, mimpi-mimpinya dia untuk keluarga kita tuh luar biasa banget. Yang pokoknya nanti Angel one day, kita bikin usaha keluarga, seperti ini, seperti ini, seperti ini, gitu. Terus, ya yang paling, yang paling deket sih, pasti dia berharap, untuk aku segera punya anak. Karena kamu lagi berjuang juga sama suami, pengen punya momongan ya. Tapi yang paling pesan dari mama yang paling gak bisa kamu ataupun manda lupain, dari antara kalian berdua kan pasti ada sharing tuh. Apa sih pesan mama yang sampai sekarang tuh bikin kalian berat-berat tak banget? Dari dulu sih, emang, ini pesan mama dari, dari kita kecil sampai kita udah dewasa, aku udah dewasa seperti ini juga, pasti, ya jangan pernah tinggalkan Tuhan, dan tetap utamakan keluarga sih, itu. Gitu.